Toko-toko pakaian biasanya menjadi salah satu incaran masyarakat yang ingin mencari perlengkapan saat lebaran. Namun, jelang hari Raih Idul Fitri, para pedagang di pasar kerama tinggi Morobulia di Kabupaten Batanghari justru menggeluh karena pendapatan mereka menurun drastis. Kondisi dilantaran daya jual beli di pasaran yang sudah sangat jauh berosot. Penurunan pendapatan pedagang hingga mencapai 80 persen per hari, di mana jika dibanding dengan tahun 2018 lalu, pedagang mampu merauh pendapatan mencapai 5 juta rupiah perharinya, saat ini hanya berada di kisaran 500 sampai 1 juta rupiah saja. Antusias masyarakat itu sebenarnya kepengen beli baju, tapi karena ekonomi itu yang jauh menurun gitu kan, jadi luasana lebaran ini kayaknya tidak sama dengan tahun lebaran, dengan tahun kemarin gitu. Jauh turun sebanyak 80 persen gitu. Biasanya kan kalau sudah seminggu mau lebaran ini sampai 5 jutaan gitu, sekarang 1 juta itu juga sudah susah nyari. Menurut pedagang lainnya Indri Pangestu, selain aktivitas jual beli sepi, kondisi ini juga dipicu lantaran kondisi ekonomi masyarakat yang kian hari makin merosot. Salah satunya tidak stabilnya harga karet dan sawit. Kalau dibanding tahun kemarin, lumayan tahun kemarin. Tahun kemarin tuh ekonominya masih tinggi, mungkin enggak, sekarang masih sudah merosot. Kalau harga jibab tuh tergantung abang bahannya, kalau yang seruti, yang panjang kan, itu tuh sampai 120-an, itu tawarannya B dulu baru, bisa kurang harganya tuh. Paling bawahnya tuh 85-75 lah, kalau jibab anak tuh sekisaran 30-35 lah.